Selamat malam, Saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain tiga sorotan utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah pilihan informasi untuk Anda. Hanya di Kompas TV, independen, tepercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Kita mulai informasi pertama di Kompas Malam. Saudara KPK menggeledah kantor kementerian sosial, penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Kabupaten pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan penggeledahan ini. Namun, belum diketahui ruangan mana yang digeledah dan barang bukti apa yang disita penyidik. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020 sampai tahun 2021. Jadi benar, berdasarkan informasi yang kami peroleh, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Terima kasih telah menonton!